Selamat menikmati. Yang bersumber dari masyarakat sekitar, sekolah, dan lainnya. Dimana untuk sampah plastik dihargai Rp2.000 per kilogram. Lewat upaya Sulvia Wati ini tak hanya berdampak baik bagi lingkungan, tapi juga menciptakan ekonomi sirkular di wilayah setempat. Sampah plastik yang dikumpulkan diolah lagi untuk kemudian diproduksi, meningkatkan nilai tambah produk agar kemudian bernilai jual. Sulvia Wati berhasil menyulap sampah plastik menjadi berbagai produk kreatif, mulai dari kria hingga bahan bakar minyak, serta bensin, kerosin, hingga solar. Produk yang kita hasilkan BBM ya, BBM juga baru nih, terus plat. Nah itu kursi dari EcoBrick, itu kerajinan-kerajinan yang lain-lainnya, seperti pokok telur, sirih pinang awalnya itu. Yang sudah dipasarkan itu produk-produk kerajinan. Kalau BBM sudah ada juga plat ini, kita juga sudah pasarkan bakul, juga sudah kita pasarkan ke toko yang ambil. Harapan kita supaya warga kita juga peduli tentang sampah, supaya lingkungan kita bersih, dan warga pun dapat bernilai ekonomis. Ekonomi sirkular pada pengelolaan sampah memiliki sejumlah manfaat. Tak hanya bermanfaat bagi lingkungan, dengan memanfaatkan limbah yang sulit terurai, tapi juga menggerakkan sektor ekonomi sehingga menjadi solusi untuk bumi yang berkelanjutan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan.